selamat siang disini saya akan memberikan tutorial atau petunjuk cara membuat kartu siswa atau kartu pelajar jadi sebenarnya aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk membuat kartu siswa atau kartu pelajar saja tetapi bisa juga untuk membuat kartu atau ID card yang lain jadi misalkan itu kartu anggota bisa kartu anggota perpustakaan kartu santri, kartu anggota kooperasi itu juga bisa jadi tampilan dari aplikasi simple student card pro adalah seperti ini jadi disini ada main menu, ada menu import file excel jadi misalkan kita itu sudah punya data dalam bentuk file excel nanti bisa di import ke dalam aplikasi dengan adanya fitur ini maka kita tidak perlu capek meng-inputkan satu-satu jadi kita sudah punya file excel tinggal nanti kita import ke dalam aplikasi disini juga ada menu import foto jadi kita bisa meng-import foto dalam jumlah banyak sekal dalam jumlah banyak hanya dalam beberapa klik saja disini ada input data ini ada data siswa, ada wallpaper wallpaper, wallpaper ini digunakan untuk mengganti layar atau mengganti latar ini kan ada tulisan Ica soft disini untuk menggantinya melalui menu wallpaper disini ada menu print atau cetak cetak by kelas misalkan kita ingin mencetak kartu untuk kelas berapa nah disini bisa kita pilih jadi disini langsung saja saya apa jelaskan cara menggunakan aplikasi jadi cara menggunakan aplikasi pertama pertama-tama kita masuk ke menu setting menu setting atau pengaturan ini kita klik menu pengaturan disini akan tampil menu pengaturan seperti ini nah menu pengaturan ini digunakan atau berguna untuk membuat atau mengatur desain kartu yang ingin kita buat nah disini tampilannya seperti ini disini ada submenu foto ada submenu td dan stempel ada menu logo 1, logo 2 ada image tambahan dan lain sebagainya disini juga sudah saya sediakan beberapa template dari kartu atau background dari kartu yang bisa anda gunakan atau bisa anda pilih disini misalkan saya ingin mengganti background kartu bagian depan kita klik depan disini ada beberapa ada beberapa yang telah kita sediakan misalkan disini ada contohnya misalkan saya ingin menggunakan ini tinggal kita klik saja untuk desain belakang juga sama kita pilih dan kita pilih mana ini tentunya saya ingin menggunakan yang ini tinggal kita klik saja jika anda memiliki file background sendiri juga bisa dimasukkan ke dalam aplikasi misalkan ini ya sama tinggal kita klik misalkan belakang depan kemudian kita klik kita cari dimana kita menyimpan file background tersebut nah disini nah disini ada kop nah ini kop ini untuk menggantinya kita tinggal ketikan disini misalkan pemerintah indonesia negeri 1 indonesia jalannya ini sama cara menggantinya seperti tadi adalah bel 4 nama website atau apa nah disini pemerintah indonesia ini untuk mengatur posisinya tinggal kita klik saja klik kita tarik atau kita geser nah disini kita atur kita klik kita geser untuk mengaturnya disini ada menu font dan tujuannya untuk mengganti jenis huruf dan juga warna huruf misalkan kita ganti disini kita klik nah seperti ini kita pilih misalkan disini saya ingin menggunakan font apa ini coba ini tol atau kita ganti yang lain saja misalkan kita menggunakan tahuma atau menyuruman saja kita ganti ukurannya 9 kita akan tampil seperti ini yang bagian bawah juga sama kita ubah misalkan ingin diubah kita ganti time new roman yang warnanya kita ganti hitam seperti ini jadi misalkan nanti ada yang kurang pas bisa kita sesuaikan kita klik dan kita drag klik dan kita tarik nah disini ada label nomor 5 nomor 6 7 8 9 10 sampai dengan label 12 ini labelnya digunakan untuk mengisi data atau data database atau data siswa atau data anggota disini bisa kita ubah misalkan kita ingin membuat kartu pelajar yaitu dengan susukan data nomor indu nisn nama tempat tanggal lahir jenis kelamin alamat nah kita tuliskan disini atau misalkan kita ingin ubah kita bisa misalkan disini nomor indu nis nis nsn nama disini nanti tempat tanggal lahir jenis kelamin atau golongan darah juga bisa diubah nah setelah ini nah disini ada checklist di uncheck list checklist disini tujuannya agar data tersebut kita tampilkan di kartu jika di uncheck list maka dia tidak akan tampil di kartu nah seperti ini tidak akan tampil disini ada tanda penghubungnya misalkan kita hapus kalau kita hapus aja nah tanda penghubungnya akan hilang seperti ini nah ini posisinya juga bisa dipindah-pindah kita misalkan ingin pindah posisi barcode saja ya barcode kita klik kita tarik bisa dipindah disini juga bisa barcode ini atau pindah disini ya tinggal klik ditarik foto juga sama bisa dipindah klik kemudian kita tadi kita klik mouse kemudian kita tahan dan kita tarik nah seperti itu disini tanda tangan juga bisa nah disini kan kita klik alamat ini kita kasih apa jarak yang panjang karena alamat itu biayanya panjang nah disini terlihat golongan darah itu apa ini sangat mepet ya kita klik kita tarik agar tidak mepet nah untuk yang lain juga sama kita klik kita tarik menyesuaikan seperti ini pelan-pelan nah nah ini disini ada foto foto ini ukurannya bisa kita besarkan atau kecilkan dengan cara ini kita klik ukurannya disini ada ukuran nanti berapa senti ada misalkan juga weight nya seperti ini seperti ini kemudian ukuran ttt dan stempel ttt dan stempel ini satu file jadi ttt dan stempel itu satu file misalkan kita ingin ubah ukurannya juga sama kita klik ini nanti tingginya berapa ini lebarnya berapa juga bisa kita alamat ini biar tidak menganggung kita hitung dulu nah ini nah ini kita share bisa kemudian kalau sudah selesai alamat kita tampilkan kembali disini ada logo satu dan logo dua logo satu klik misalkan ingin mengganti logo tinggal klik luat logo kemudian kita pilih file logo yang kita miliki disini logonya mendukung formatnya gif jpeg dan png tidak ada file logo disini kita biarkan saja logonya sama logo satu ini logo dua logo dua misalkan kita tampilkan juga bisa seperti ini misalkan jika logonya hanya satu ya kita uncheck list saja kemudian disini ada barcode nah barcode disini itu ada code D128 ada GR code nah GR code tampilannya seperti ini kalau kita miliki code D128 berarti seperti ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati